Aksi pencurian sepeda motor di kantor Dinas Pendidikan Tanjung Cabung Timur terekam kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut, pelaku berhasil membawa kabur seko sepeda motor. Aksi pencurian sepeda motor ICO terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku yang menggunakan jaket dan celano jeans nampak monda mandir saat berada di halaman pakial Dinas Pendidikan Tanjung Cabung Timur. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku nampak tengah menelpon seseorang. Mengetahui kondisi aman, pelaku langsung memboyong motor yang ada di lokasi pakial kantor Dinas Pendidikan Tanjung Cabung Timur. Korban yang merupakan pegawai Dinas Pendidikan berharap jajaran polres Tanjung Cabung Timur segera mengusut dan menangkap pelaku pencurian ICO. Pasalnya sudah tiga kali aksi curan mor terjadi di Dinas Pendidikan, namun belum ada seko pun yang terungkap dan tertangkap. Dari pengakuan pegawai Dinas Pendidikan Tanjung Cabung Timur, Untuk diketahui, aksi pencurian ICO merupakan kali ketiga selama tahun 2018 yang terjadi di area parkir Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Timur. Sebelumnya juga terjadi pada hari selasuh pekan lalu. Eko Wijaya, Cek TV, Ngabari.